Intro Nama gue Sari, gue sekarang kuliah di antropologi UI, angkatan 2015 Intro Antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia Terus kalo kata dosen gue sih, antropi itu belajar tentang memanusiakan manusia Jadi kita gak cuman tuh yang katanya jaman dulu lah atau gimana Jadi kita tuh kebudayaan yang bener-bener dinamis, bener-bener selalu berkembang, selalu berubah Jadi antropi itu gak selalu tentang jaman dulu Sesuatu hal yang mungkin lu anggap sepele, bisa aja diperlajarin di antropi Jadi antropi itu selalu berkembang dan karena manusia ya selalu berkembang juga Intro Yang pasti pertama pada kayak, antropi itu apa ya mbak? Antropi itu belajar tentang bintang ya Antropi itu yang belajar gali-gali tanah ya mbak? Terus kayak ya gue jelasin aja sih, kayak antropi itu belajar tentang manusia, tentang kebudayaan Antropi itu bisa kemana-mana, ke ekonomi bisa, ke bisnis, politik, hukum Ya pokoknya apapun yang dilakukan manusia bisa diteriti juga di antropi Cara umum, gue kalo misalnya bener-bener menerangkan kepada orang yang awam banget sih ya Gue bilang tentang sosial sih, kehidupan sosial Jadi lebih ke tentang hubungan antara manusia, terus juga tentang hubungan relasi Dosen-dosen di antropi itu gimana ya, sangat ahli banget ya pokoknya tentang ranahnya Karena kan di antropi itu luas ya yang tadi gue bilangin Jadi kayak ada tentang gender, ada tentang hukum Dan itu antropi ya, antropi gender, antropi hukum, antropi agama Jadi mereka tuh bener-bener ahli di bidang-bidangnya masing-masing Sehingga kalo di kelas ya mereka profesional, menerangkan sesuai dengan keahliannya gitu Tapi kalo misalnya di luar kelas, atau mungkin setelah kelas itu tuh asik-asik banget sih Buat diskusi, buat ngobrol, buat curhat Bahkan kayak, ya bener-bener mendiskusikan kayak sahabat aja kayak temen gitu loh Diskusiin hal-hal yang kita nganggapnya itu hal biasa gitu loh Tapi itu bisa menjadi suatu diskusi yang menarik Bahkan kayak di antrop pun terkadang dosennya kalo cuma sama anak antrop Ya ngomong-ngomong manggil lu, gua lu di kelas Jadi kayak sangat cair aja sih Kalo pertemanannya di antrop, ya sama sih Sama kayak tadi, sama aja hubungan dosen, mahasiswa, semuanya sama Sama juga kayak pertemanan tadi, cair Terus juga diskusinya enak Terus juga kayak gak mesti tentang diskusi terus sih Ngomong-ngomongin hal-hal sepele atau gimana juga sering sih Jadi kayak sangat menyenangkan Terutama kan kalo nongkrong tuh di takor ya Di takor semuanya sangat nyatulah mau itu siapa, mau itu siapa gitu Bahkan sama seniornya pun juga enak buat diajakin ngobrol, buat diajakin curhat juga Ditanya, nanti mereka mungkin kalo bisa bantu, mereka pasti bantu gitu sih Apalagi di antrop tuh ada namanya JKI JKI itu jaringan kekerabatan antropologi WI, antropologi Indonesia Jadi itu bener-bener si Indonesia Jadi anak antrop itu dari unif manapun, namanya disebutnya kerabat Jadi kita tuh punya hubungan yang lebih spesial atau gimana gitu loh Jadi kalo misalnya nih kita nih mau ke daerah mana Terus nanti disana, kerabat yang disana bisa jadi bakal nge-welcome kita Bakal nge-guide kita, bakal juga mungkin ngasih tau nanti kesini-sini ya Gini-gini ya Jadi kayak antrop gak bakal penas diri sih kalo memang kita punya jaringannya gitu Belajar sangat luasih, sangat banyak di build Apa ya, bener-bener bahkan kayak bisnis pun lu belajarin juga Tapi dalam hal bisnisnya bukan ekonomi ya Bisnisnya lebih ke hubungan di dalam bisnis atau perusahaan gitu Terus ekonomi juga, terus hukum Yang lu pelajarin lagi kayak ya kebudayaan Kebudayaan itu gak ada yang bener, gak ada yang salah Kebudayaan itu ya sama Budayanya itu banyak banget sih ya Budayanya gak bisa disebutin Budayanya bener-bener dari yang zaman dulu juga Sampai jaman sekarang gitu loh Kebudayaan, lu belajarin Lu di saat yang sama nih Bisa aja belajarin kebudayaan suatu suku yang mungkin udah gak ada Sama lu belajarin kebudayaan suatu perusahaan Misalnya nih contohnya nih, kita penelitian Kayak kemarin semester lalu, angkatan gue penelitian ke desa Nah, kan kalo mungkin kalo kalian mikirnya itu mah KKN Enggak Karena kalo KKN itu kan satu rumah ya rame-rame Lu mahasiswa doang Sedangkan disana enggak Kita tinggal sama induk semang kita Warga disana Jadi satu rumah mungkin cuma ada dua mahasiswa atau juga mahasiswa Dan kita makan apa yang mereka siapin Kita ikut kerja bareng mereka Kita ikut menjadi mereka Jadi kita ikut menjadi bagian dari mereka gitu loh Terus misalnya nih, kita menelitian tentang apa nih Kayak gue tentang pola asuh Ya gue liat gimana cara mereka ngasuh anaknya Terus kenapa mereka bisa ngasuh seperti itu Atau bagaimana Terus juga ada juga temen gue yang menelitian tentang Makna cantik Jadi dia tuh nanya-nanyain Pala remaja disana Kayak, eh menurut kalian cantik tuh apa sih? Cantik tuh gimana sih? Nah, kenapa konsep cantik bagi mereka tuh bisa terbentuk gitu loh Jadi perbedaannya Kalo di antrop ya gitu Kita mencoba hidup seperti mereka Kita jalanin hidup sampai mereka Sampai kita mengerti Kenapa mereka bisa seperti itu Jadi kayak gitu sih Di suku itu ya kita sama tadi Hidup Meraksakan hidup seperti mereka gitu Nah, pulang dari sana Baru deh kita buat mungkin tulisan yang kayak ngegambarin Mereka hidup disana gini, gini, gini loh Jadi tuh ada mata kuliah lain Mata kuliah namanya folklore Ya kan folklore itu menceritakan tentang kebudayaan lisan Contohnya cerita dongeng Terus juga permainan-permainan Terus juga makanan Bahkan hantu-hantu gitu Itu kan termasuk dongeng Atau cerita rakyat Nah itu ada mata kuliah sendiri Namanya folklore Dan serunya lagi kalo di antrop Misalnya lu nanti ada UAS atau UTS gitu Tapi gak semua dosen sih Ada dosen yang mewajibkan lu untuk Langsung ketemu amanah sumbernya Atau informannya Kayak gua dulu waktu semester 3 atau 4 gitu Itu gua langsung ke taman mini ya Karena kayaknya tuh yang paling deket menurut gua Yang lu bakal langsung ketemu orangnya Jadi kayak lebih seru aja Etnografi Indonesia Karena di etnografi Indonesia bener-bener Setiap minggu lu bakal dikenalkan oleh suku baru di Indonesia Suku yang mungkin lu selama ini gak pernah denger Atau gak pernah tau Dan lu bakal keliat kayak Wih keren ya Dan apalagi dosen-dosen di antrop UI itu udah dijamin Pasti pernah kesana kalo mereka cerita Karena bener-bener Kita ngerasa real banget gitu loh Pas diceritain Jadi sangat menyenangkan Terus juga gender sih Itu membuka wawasan banget Tentang feminisme Dan yang gua rasain sih Selama gua di antrop Gua ngerasa lebih open-minded gitu loh Lebih Lebih menghargai perbedaan banget gitu Jadi gak gampang ngejudge orang Karena gua yakin pasti Setiap orang punya alasannya sendiri Kenapa dia seperti itu Paling berkesan Satu semester itu Di kelas itu gua baca tentang itu Suku Huaulu Jadi itu suatu suku di Maluku Tengah Jadi itu suku di Maluku Tengah Huaulu Karena satu semester gua belajarin tentang itu Jadi itu yang paling menarik sih Pokoknya suku itu bener-bener Tradisional banget Terus kayak contohnya nih Mereka bahkan kalo misalnya orang lagi menstruasi Diasingkan Punya pondoknya sendiri Terus juga Mereka memiliki arti tentang Perempuan dan juga laki-laki Terus juga Langit itu bagi mereka itu Merupakan laki-laki Sedangkan bumi itu perempuan Jadi bener-bener Sangat terkenang banget Karena satu semester sih ya Antropologi agama sih ya Sebenernya Bacaannya enak Bacaannya enak Bahasan enak Tapi karena dosennya agak Ngebuat deg-degan Deg-deg ser gitu Terus jadi Agak-agak Disitinya sih Tapi enak kok Kalo misalnya ditanya bahannya Bacaannya tuh enak banget Bener-bener Kayak Karena kan antropologi tuh Hasilnya etnografi ya Tulisan etnografi Nah tulisannya itu Terkadang kayak dongeng Kayak novel gitu Lu bisa bacanya Bisa ngebayangin Oh gini ya Oh gini ya gitu loh Ngebahas tentang apa ya Religi sih Tapi religi bener-bener yang Setiap Setiap Itu Pemaknaannya beda-beda gitu loh Kayak contohnya yang di India Tentang ada penari Kayak makna nari Kayak tarian tuh dianggap Sebagai sebuah Hubungan Hubungan dengan Tuhan Terus juga Jadi agamanya itu Bukan yang Yang lim Yang enam Enam agama di Indonesia itu Tapi lebih ke Kepercayaan sih Bukan yang agama yang Bener-bener By undang-undang kan Jadi Kepercayaan Terus juga Dan yang dipelajarin Kebanyakan emang dari luar Jadi kayak menarik gitu loh Mungkin pas-pas Mabah sih Itu masih Bener-bener baru kan Yang berkesan lagi Pas di antrop Mulai-mulai semester-semeser Empat atau lima Karena itu kan udah Sangat ini ya Sangat apa Sangat menjurus banget Bajarnya tentang antrop banget gitu Jadi kayak Lebih sering dapet Bacaan yang etnografi Bacaannya yang Lebih menarik lagi Karena kalau awal Pasti agak sedikit Masih umum banget Jadi belum terlalu Yang ngejelasin Bener-bener Sukunya gitu Jadi kalau serunya tuh Pas udah semester-semeser akhir Semester-semeser itu Lebih seru Karena bacaannya Lebih menyenangkan pokoknya Kalau pengalaman Tidak menyenangkan Kan sih Nggak Kayaknya nggak ada deh Yang bener-bener Menonjol kayak Ah Dan ya karena Kalaupun itu menyedihkan Atau gimana Tapi kan karena Kita jalaninnya rame-rame Jadi lebih seru banget Jadi nggak ada yang kerasa gimana Bahkan kelas yang Kelas yang menyeramkan aja Bisa menjadi Titik awal Lu deket sama temen lu Lu bisa jadi belajar bareng Lu bisa jadi Bisa sharing Diskusi Jadi Menyenangkan sih Cara belajar Paling gini sih ya Gue misalnya dikasih bahan bacaan nih Yaudah gue baca Di rumah Besoknya Pas gue nyampe kampus Sebelum kelas Mungkin gue nanya lagi Gimana temen gue Eh lu menurut lu Kemarin tuh gimana sih Bacaannya Eh gimana sih Jadi kita saling tukar pikiran gitu Karena kalau di antrop pun Di kelasnya Ya lebih banyak diskusi Dan dosennya Misalnya lu ngomong nih Terus lu salah Mereka juga nggak bakal bilang Enggak Kamu salah Enggak lah Mereka pasti bakal Kayak oke Coba yang lainnya Ada pendapat baru Ada gimana Jadi gitu Kalau untuk pulang kader Kan tadi kan Yang dibilang Kalau antrop itu Sangat Cair Kayak ekonomi Bisnis Terus juga tadi Ada Bahkan ada antropologi Psikiatri Antropologi medis Jadi Karena antrop itu Sangat luas Dan mempelajari Tentang manusia Jadi ya Banyak banget yang bisa Lu kerjain di antrop Terus juga ya Kalau kata temen gue ya Dimana ada manusia Disitu antrop bisa kerja Jangan takut sih Kalau misalnya Kalau lu masuk antrop Nggak kerja Karena Kayak sih Nggak mungkin sih ya Kalau alumni macam-macam ya Ada yang jadi peneliti Ada yang jadi dosen Ada yang juga Kerja di kantoran Bahkan waktu itu Gue magang di kementerian Pendidikan Kebudayaan Banyak banget Alumni antropologi Disitu Satu divisi itu Isinya alumni antrop Jadi kayak Jangan takut lah Kalau buat kerja Gue memiliki Wabasan lain sih Memiliki Sudut pandang lain Mungkin daripada orang Yang nggak belajar Antrop kan Terus gue juga Ngeliat suatu masalah Ya dari sudut pandang Yang berbeda dari mereka Dan siapa tau Sudut pandang itu Lebih efektif gitu Jadi kayak Terus juga gue ngerasa Berhubungan sama orang lain Itu penting Kayak ngobrol Atau small talk Itu sangat mudah sih Bagi gue Jadi kayak Untuk bersosialisasi sih Kalau gue Jadi awalnya dulu Jujur sih Waktu SMA Belum tau Antrop itu apa Sampai akhirnya Gue ikut BKUI Jadi emang ada acara Tahunan dari UI Beda kampus UI Dan waktu itu Yang ngisi acara Fanny Rose Yang juga kebetulan Alumni dari Antropologi UI Terus dia ngejelasin Antrop itu Beli cinta kebudayaan Tertarik lah Gue Untuk masuk UI Terus abis itu Karena Gue selipin lah Antrop sebagai Salah satu pilihan gue Dan ternyata Lolos Alhamdulillah Akhirnya kuliah lah gue Di antropologi Setelah gue rasakan Awalnya sih ya Jujur Ternyata agak beda ya Sama ekspektasi gue Gitu kan Karena ternyata disini Gak cuma belajar tentang kebudayaan Tapi juga tentang kehidupan Manusia sosial Secara keseluruhan Gitu loh Tapi gue bersyukur sih Gue masuk antrop Karena jujur Gue memiliki Sudut pandang Jadinya lebih Yang berubah Dari yang dulu Gitu loh Dari sekarang gue Lebih Menghormati orang Satu sama lain Terus juga Gak ngejudge Gak langsung bilang Ah lu salah lu Kalau kayak gini Ah lu gini Tapi enggak Gue coba Coba mikir lagi Kalau gue jadi dia gimana ya Kalau gini gimana ya Gitu sih Jadi gue sangat Sebenarnya sih Bersyukur banget sih Masuk antrop Karena bener-bener Bisa memiliki Pandangan Atau pikiran yang lain Gitu Ikutin hati lu sih Kalau lu suka antrop Lu suka Bener-bener Pengen bawasan yang baru Sesuatu yang baru Pokoknya Antrop Sangat menyenangkan sih Terus juga Jangan ragu sih Kalau udah masuk Jangan setengah-setengah Langsung fullin aja Jalanin aja Pasti Semuanya bakal menyenangkan Cont suitable Tampai 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 Tampai